Aji Anwari, pimpinan Ponpes Hidayatul Hikmah Al-Kahfi di kota Semarang, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan terhadap santriwatinya di sebuah bunker yang sengaja dibangun di bawah tanah, Jumat, 8 September 2023. Tersangka ternyata mencabuli enam korban yang merupakan santriwatinya. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Donny Lumbantoruan mengatakan, Bayu Aji ditangkap di Bekasi pada 1 September 2023. Pihak kepolisian sebelumnya sudah berupaya melakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Kini tersangka sudah mengakui perbuatannya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Lempong Sari Semarang, polisi juga menemukan sebuah ruangan yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Ia menjelaskan, sebuah bangunan rumah pelaku yang berada di Lempong Sari merupakan tempat yang digunakan untuk transit para santri yang akan disalurkan ke pondok di Malang. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Para korban berteriak. Kemudian setelah terjadinya kejadian itu, dua hari kemudian korban diberangkatkan menuju ke pondok ke Malang bersama dengan remuan calon santri yang lain. Kejadian kedua di tahun 2021 saat korban liburan sekolah, korban pulang ke Semarang. Dan diajak pergi oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor juga sudah kita cita. Namun korban tidak tahu akan diajak pergi kemana. Di tengah perjalanan korban diberikan es buah, kemudian diajak ke salah satu hotel di wilayah Banyumani. Sampai di hotel, korban diajak masuk dalam taman, kemudian tersangka meminta korban untuk tiduran di sampingnya. Terjadi penolakan oleh korban, kemudian tersangka emosi dengan menggunakan doktrin-doktrin bahwa seorang anak harus menaati orang tua dan lain-lain akhirnya membuat korban melakukan secara terpaksa atau mengikuti secara terpaksa apa yang diinginkan oleh tersangka. Jadi mulai membuka baju sampai terjadinya persubuhan itu semua adanya paksaan ataupun dibawah tekanan dari pihak tersangka sendiri. Dan kejadian ini terjadi berulang sebanyak tiga kali. Kemudian disitu berkorban berani bercerita kepada saksi-saksi dan pelapor dalam hal ini adalah orang tuanya. Dari proses ini kita lakukan penyelidikan, penyelidikan sampai dengan kemudian pemanggilan tersangka ya. Pemanggilan saksi, tetapi dua kali dilakukan pemanggilan saksi terhadap tersangka, kita terhadap tersangka ini tidak merespon atau tidak menanggapi. Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa membuka tangkutan ada di Bekasi kemarin oleh karenanya dari tim unit PPA melakukan pencarian ke Bekasi dengan membawa dan mendapatkan dia berposisi tersangka di Bekasi pada tanggal 1 September 2023. Kemudian langsung dibawa kemari dan kemudian sudah dilakukan pemeriksaan baik-baik saja saksi dan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan dan yang bersangkutan mengakui atas perbuatannya tersebut. Dari hasil penyelidikan dan penyelidikan kita menetapkan kepada tersangka pasal 76D undang-undang pelindungan anak undang-undang pasal 76D, jumto pasal 31 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, jumto undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perku nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!